Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme konsumen masih terjaga meskipun ada penurunan indeks di September 2019 dari angka di Agustus maupun di periode yang sama tahun lalu. Optimisme serupa juga terpantau pada persepsi atas kondisi ekonomi. Meski kondisi ekonomi baik di dalam negeri maupun global terus berfluktuasi, bahkan dibayangi kekhawatiran, kemungkinan resesi, namun survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme konsumen tetap terjaga. Indeks tetap berada di zona positif yaitu di atas 100 meski sedikit turun dibanding bulan Agustus. Penurunan terutama terjadi pada responden dengan pengeluaran antara 2,1 juta hingga 5 juta rupiah per bulan dan berusia antara 20 hingga 40 tahun. IKK tercatat di 121,8 yang merupakan angka terendah sepanjang tahun ini. Optimisme juga masih terlihat pada persepsi kondisi ekonomi saat ini dengan indeks 107,5 meskipun ini juga angka terendah sejak Januari. Untuk indeks ekspektasi kondisi ekonomi justru meningkat dari 136 di Agustus menjadi 136,2 di September yang juga lebih tinggi dibanding 134,5 di September tahun lalu.